Diometer informasi terpercaya. Membackup dan mendukung pelaksanaan operasional Polri selama 2019. Penggelaran bagi kaktif mas juga kita laksanakan. Malaupun belum seluruh kelurahan di seluruh Indonesia bisa diisi oleh satu bagi kaktif mas. Kita terus berupaya sehingga nanti penentukan pintara-pintara baru bisa mengisi. Kejahatan yang dilakukan menurun 19,3 persen dan persentase kejelasan perkara meningkat 3,9 persen bila dibandingkan tahun 2018. Jumlah kejahatan konvensional juga menurun 10,5 persen. Beberapa kasus yang berhasil diungkap Polri selama tahun 2019. Mungkin rekan-rekan media masih mengingat ada kasus pembunuhan suami dan anak di Lomba Bulus dengan menangkap tujuh tersangka. Yang ini waktu itu korbannya dibakar di Sukabumi. Kemudian kemarin kasus penyerangan terhadap pegawai KPK Rasenawa Nobel Paswedan dengan mengamankan dan menetapkan dua orang tersangka yang berenisial RB dan RM yang saat ini masih dalam proses penyidikan oleh tim teknis gabungan baris krimotokol dan terjaya. Kejahatan transnasional yang dominan pada 2019 adalah penyelanjanaan nangkoba sesuai dengan tadi data yang disampaikan oleh Ibu Ustika. Lalu kejahatan terorisme meskipun menurun tetapi kejadian 13 November di Medan ada pelaku istimewa yang coba masuk ke Polresta Medan kemarin. Kasus korupsi juga selama 2019 sebanyak 1.504, kasus meningkat sebanyak 32 kasus dibanding 2018 dengan kerugian negara yang berhasil diungkat sebesar 1,8 triun dan Polri berhasil menamankan uang negara sebanyak 454 miliar. Kemudian dibanding tahun 2018 jumlah kejahatan terhadap perempuan KDRT menurut 36,2 persen dan pemerkosaan meningkat 38,9 persen. Dari sisi Kamsulit Carlatas juga terjadi penolongan meskipun di pengamanan natal kita berduka atas saudara-saudara kita yang meninggal sebanyak. Supaya rumah sini kita naikkan statusnya jadi kepala bagian lalu dipimpin jadi pintar tiga. Beberapa satuan migas Polri juga dibentuk yang tadi sudah digantarkan di dalam video Satgas Musantara, Satgas Merah Putih, Satgas Pengawalan Migas dalam Koperasi Natal, Lebaran, Alhamdulillah tidak ada hambatan. Satgas Mariah Polri, Satgas tindak-dindak perdagangan orang juga ini malah saya minta fokus betul terhadap masalah yang ada di kucat sana. Tetapi Polri tidak boleh sendiri karena harus bergantung dengan tangan dengan teman-teman dari Migrasi. Kemudian juga Sampgas Iberpungli yang dibimbing oleh Bapak Irwasu. Pada tahun ini kita berhasil melakukan supaya masyarakat tidak tahu bahwa kita juga melakukan penindakan terhadap masalah-masalah. Survei kinerja Polri, kinerja Polri tadi sudah digambarkan oleh Mbak Ristika. Saya atas nama pimpinan Polri untuk mengapresiasi apapun hasilnya mudah-mudahan itu. Betul sebenarnya bikin gak bagus, supaya kita berusaha untuk jadi bagus terus seperti ini. Teman-teman sekalian, selanjutnya...